5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 nih Kita belajar di tema 8 Peraja muda karena subtema 3 aku suka bertualang pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik buatlah cerita sesuai urutan gambar berikut ini Kemudian kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama nih Sesuai gambar tersebut Misalnya contoh dari Kak Citra ya dari gambar ini tadi ceritanya seperti ini Suatu hari ada seorang nenek yang akan pergi ke perumahan Lestari Setelah turun dari bis sang nenek tersebut ingin menyeberang jalan Kebetulan Edo melihat nenek tersebut Edo membantu sang nenek menyeberang jalan Edo juga menunjukkan jalan menuju perumahan Lestari Edo mengantar sang nenek sampai ke tempat tujuan Edo merasa lega dapat membantu sang ibu atau nenek tersebut Nah itu tadi contoh cerita dari Kak Citra Kalian bisa membuat cerita versi kalian sendiri sesuai dengan gambar tersebut adik-adik Apa saja nih rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut adik-adik Nah disini rambu lalu lintas yang terlihat dari gambar adalah Ada zebra cross Lalu disini ada papan petunjuk tempat masjid adik-adik ya Lalu papan petunjuk arah perumahan Lestari Dan lampu lalu lintas ya adik-adik ya Ini adalah rambu-rambu lalu lintas yang bisa kita lihat dari gambar tersebut Lalu adik-adik apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan Nah hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan adalah lampu lalu lintas Lalu kita boleh menengok ke kiri dan ke kanan saat menyeberang adik-adik Untuk memastikan kondisi jalan raya itu aman Dan menyeberang pada tempat yang disediakan Yaitu pada zebra cross atau pada tempat yang ada papan petunjuk adik-adik ya Papan petunjuk bahwa disitu bisa menyeberang Nah adik-adik itu yang harus kalian perhatikan saat menyeberang jalan Adik-adik nenek tersebut mengucapkan terima kasih karena telah dibantu Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional Nah makanan tradisional itu adalah empe-empe Empe-empe berasal dari kampung halaman nenek Nah ini ya ini diberi empe-empe nih adik-adik Nah masih ada banyak loh contoh makanan tradisional lainnya Contoh ini adik-adik ya ini adalah empe-empe nih ya Lalu ada onde-onde Nah ada kelepon Ada dodol Ada serabi Lalu ada kue lapis dan lain sebagainya Ini adalah contoh kue tradisional asal dari Indonesia adik-adik Rasanya sangat enak loh adik-adik Lihat gambarnya saja kelihatan ingin makan ya adik-adik ya Nah disini adik-adik Apakah adik-adik dan teman-teman adik-adik suka kue tradisional? Coba perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak Nah kue tradisional yang disukai oleh 50 orang anak Disini kita lihat onde-onde yang menyukai ada 40 anak Lalu kelepon Disini ada berapa Kak Citra? Ini kan di tengah ya Di angka 30 tapi di tengah Nah disini berarti ini adalah yang suka kelepon itu 25 anak adik-adik Karena disini ya sampai sini kan 20 lalu ini setengahnya Nah berarti ini 25 anak Yang suka dodol ini ya setengah dari 10 berapa? 5 anak Ya yang suka dodol ini hanya 5 anak Lalu yang suka serabi ini ada 35 anak Dan yang suka kue lapis ada 50 anak Loh tadi padahal jumlahnya hanya 50 orang Nah satu orang itu bisa menyukai beberapa kue adik-adik Jadi ini diagram kue tradisional yang disukai oleh anak-anak Nah adik-adik dari diagram ini berapa banyak anak yang menyukai serabi adik-adiknya Serabi disini kan berarti 10, 20, 30, 40 nya belum penuh hanya setengah Nah berarti disini yang suka kue serabi itu ada 35 orang ya 35 anak yang menyukai kue serabi Lalu berapa anak yang menyukai kelepon adik-adik? Nah yang menyukai kelepon ada berapa disini? 10, 20 lalu ini setengahnya Berarti ada 25 anak atau 25 orang yang suka kelepon Apa nama kue yang paling banyak disukai adik-adik? Nah dari diagram ini kita bisa mengetahui bahwa kue yang paling banyak disukai adalah kue lapis Kue lapis yang paling banyak disukai Lalu apa nama kue yang paling sedikit disukainya? Nah yang paling sedikit disukainya adalah dodol adik-adik ya Karena hanya 5 anak yang menyukai dodol dari diagram tersebut Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis Kue lapis tadi ada 50 Lalu kue dan kue onde-onde Kue onde-onde nya 40 Berarti selisihnya ya 50 dikurangi 40 Maka beda antara yang menyukai kue lapis dan onde-onde itu ada 10 orang Seperti itu ya adik-adik ya Apa saja yang dapat kita simpulkan dari diagram tersebut? Nah dari 50 orang anak ternyata semuanya menyukai kue lapis kesimpulannya Semua anak memiliki kesukaan kue tradisional lebih dari satu jenis Semua kue tradisional yang disukai rasanya manis Itu kesimpulannya adik-adik Nah adik-adik berbagai jenis makanan tradisional itu merupakan kekayaan Indonesia loh Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia Lambang kekayaan dan kekuatan Nah kita itu harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan adik-adik Yang pertama menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional Nah ini sikap menghargai perbedaan Maka kita beri tanda centang Kalau belajar dengan tekun itu bukan sikap menghargai perbedaan ya adik-adik ya Itu kewajiban kalian untuk belajar Bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku Apakah itu sikap menghargai perbedaan? Ya adik-adik itu sikap menghargai perbedaan Selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah Nah ini bukan sikap menghargai perbedaan Ini adalah contoh yang baik Ketika kita harus berpergian itu harus pamit kepada orang tua Lalu yang kelima menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain Nah ini termasuk sikap menghargai perbedaan Adik-adik carilah informasi nih tentang rumah dan pakaian adat Nusantara Gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama Dan tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut Kalian bisa lihat di buku kalian ya Ada kolom yang harus diisi Lalu ada gambar pakaian adat Dan ada gambar rumah adatnya Nah dari 5 gambar ini kita jadikan satu nih adik-adik ya Ini adalah rumah adat Kalimantan Barat Ini pakaian adat Kalimantan Barat adik-adik Nah disini ada rumah dari Bali ya Ini pakaian adat dari Bali juga Lalu ini adalah rumah adat dari DKI Jakarta Dan ini pakaian adat dari Jakarta Selanjutnya ini adalah rumah adat dari Suku Papua Atau dari orang di Provinsi Papua Dan ini adalah pakaian adatnya Lalu ini dari Sulawesi Tenggara ya Rumah panjang adik-adik Lalu disini ada tempat pakaian adatnya Dari Sulawesi Tenggara Ini contohnya adik-adik bisa cari tahu nih Berbagai macam rumah adat khas yang ada di Indonesia Dari daerah-daerah di Indonesia dan pakaian adatnya Adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia Tentunya ada manfaatnya adik-adik Keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia Itu menjadi identitas bangsa kita Bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang unik Karena bisa hidup rukun dalam satu negara Walaupun terdiri dari berbagai budaya Mau pakaian adatnya, mau sukunya, mau agamanya Tetapi hidup rukun Dan itu menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia Jadi mari adik-adik Walaupun kita berbeda, kita beragam Tapi kita harus tetap hidup rukun Supaya menunjukkan bahwa Indonesia ini Kayak budaya tapi juga ada kerukunan Yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi